Halo, gue Magda, kembali di Ayo Makan. Gak cocok ya? Gak cocok. Hai, gue Gery. Hai, gue Magda. Gue Gery, selamat datang di Ayo Makan. Asik akhirnya ya, kita ada collab sempurna. Akhirnya setelah skir lama ya kita jajan-jajan, dan akhirnya ketemunya di akhir tahun. Ah, bener banget. Jadi resolusi tahun 2018 itu memang gue harus collab sama semua food vlogger di Indonesia. Dan terpenuhi nggak? Terpenuhi akhirnya. Terima kasih ya. Karena makanya itu lagi sibuk banget kan? Enggak, dia aja yang sibuk. Jadi emang bentrokkan mulu, gini mulu jadwalnya. Iya, dia seringnya sama next. Jadi kapan undangan nih sama next? Makan nih ya. Jangan kayak gitu. Oh jangan ya? Oke. Ntar ada yang marah ya? Iya, ntar ada yang marah. Berarti udah official ya? Enggak. Oke, mau makan semua. Sekarang kita lagi ada di daerah Setia Budi ya. Iya, Setia Budi. Bisa dibilang, daerah Setia Budi dekat Kuningan. Dan ini gue dapat rekomendasi dari salah satu food vlogger. Katanya ini tongseng favorit dia di Jakarta. Di Jakarta? Tempatnya asik banget sih. Kayak di dalam gang. Bener-bener. Jadi kayak ada misterinya gitu. Lo nggak semua orang tahu parkirnya susah. Iya. Masuk gang. Tapi kayaknya mantap. Iya, gangnya juga kecil. Dan ini di belakangnya tuh depan perkantoran. Tiba-tiba di belakangnya tuh daerah padat. Dan ada gang kecil. Sini-ini. Ayo kita langsung jalan. Sekarang kita langsung jalan aja. Iya, ini gangnya. Ini bener-bener kayak rumah-rumah warga banget. Iya. Ada depannya kayak warung. Terus ada parkiran-parkiran motor sama mobil. Kalau orang-orang yang mau ke kantor. Ya, ini makanan kantoran banget gak sih? Parah. Ini nggak ketahuan sama sekali. Nggak ketahuan banget. Nih, kita udah masuk gangnya nih. Itu ada kos atau kontrakan baru? Mungkin mau kos di sana? Anak Sultan mau pindah? Enggak. Tuhan udah enak di Kemang. Tuh, untuk guru kita banget kan. Tukang proyek kita banget nih. Ya, kan kan guru yuk tukang proyek. Iya, kita guru juga. Iya, iya. Guru-guru makanan. Nah, sekarang kita udah di tempatnya. Kita langsung datangin aja. Mantap. Cutting-cutting, Pak. Apa-apa ya, Pak? Iya. Mantap. Oke, sekarang kita udah ada di Tongseng Pak Jumadi. Nah, ini memang lokasi agak-agak susah. Tapi pas kita baru datang tuh kelihatan otentik banget ya. Iya, langsung memanggil. Lihat deh. Kalian bisa lihat. Iya, 18 malah pakai nasi. Jadi di depannya tuh ada dua tungku. Masih pakai bara. Iya, masih pakai bara. Iya, bukan bara tanpo yg tun ya. Gak boleh dipakai karena dia udah nikah. Sekarang kita bakal mesin. Mantap. Nigga, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. yo itu punya siapara kita udah duduk di depan kita udah disuguhi berbagai macam aneh kaya lauk-lauk kita berdua tapi sebenarnya orangnya raku sih enggak saya tuh lagi diat sebenarnya cuma ada yang menggagaukan gitu gue udah kurang 2kilo tapi sebelumnya naik 4kilo jadi jadi kita disini pesen apa aja Magda ini ada primadona nya dong ada yang datang lagi woooow ini gulanya kering ya oh my god ini gulanya kering makasih wah gila gulanya terkenal banget kerasa wangi-wangi kuning sama gula merahnya ya iya ini dia tongseng primadona nya andalan disini boleh langsung aja boleh silahkan enggak kuat itu money shotnya ini ya money shotnya kalau Magda tuh langsung dituang di depan kamera langsung waduh dagingnya waduh duluan aja ya gue ngikutin kayak Magda deh ini kalau kayak makan Magda ini Hi guys Hi Guys iwi gue punya tongseng woooow woooow wooooow woooooow bar-bar gitu mereka gitu ya Oke sekarang kita coba langsung apa wuh liat mantep banget jadi ini dagingnya agak-agak kecil ya tapi porsinya ini mantep karena banyak potongannya mantep ini tadi kayaknya daging disate terus diserokun keluar gitu ya betul Iya betul, jadi daging kambing itu sama sama yang di sate, tapi dia tumis dulu terus kasih kuah. 2, 2, 3, ayo makan! Mantap. Rekomendasi kita berhasil, enak. Gila, yang pertama kerasnya itu crunchy-crunchy dari kol ya. Crunchy-crunchy dari kol, terus rasa manis, sedikit pedas, gurih banget. Wow. Padahal ini kan enggak masukan pedas ya, tapi emang ada sedikit rasa pedas ya. Naturalnya, kalau enggak soalnya kemanisan biasa. Wuhh, dia juga ada ini, tomat hijau, biar agak-agak segar, kol, terus daging-daging, tuh liat, udah nyampur reme nasi, mantap. Dan gue suka banget daging kambing, gue suka agak rewel kalau makan daging kambing, kayak serba bau, arot gitu kan. Ini enggak sama sekali, enak deh pokoknya. Tuh, rasa banget manis. Karena tadi ditumis dulu ya, jadi ada bagian-bagian fatnya itu yang udah kayak meleleh, terus masuk ke kuahnya gitu. Gila sih ya, yuk. Makan satu ya? Ayo. Bisa enggak, lu? Enggak, bercanda gue. Oh, gue orangnya enggak tahu sih antara bercanda atau enggak. Ya langsung dua aja kalau gue. Oke, gue satu aja. Ah, kamu mau cantik? Oh iya, makan cantik ya? Iya, makan cantik. Oke. Ayo makan. Ayo makan. Kan tadi dia dilumurin sama kacang dulu ya. Kambingnya itu, karena besar-besar ya. Setelah dibilang, ini si sate kambing itu gede-gede. Jadi ada bagian yang dia benar-benar perfectly cook. Ada bagian juga yang masih keras. Biasanya kalau yang masih keras itu masih kayak hop dan gitu. Yang gede-gede. Nah, ini kalau yang kecil-kecil gini udah pasti empuk banget. Oh, berarti gue cari yang kecil-kecil. Cari yang kecil-kecil gini aja. Jadi karena ukuran itu enggak jadi patokan, gimana enak. Oh, gitu. Patokan ini sate. Oh iya, sate. Bukan berarti... Paham, paham, paham. Iya, gede-gede. Ayo makan. Ayo makan. Mantep. Bener, kata lus. Mereka kan? Semuanya perfectly cook. Tender. Terus ini wangi banget ya. Kayak ada bumbu-bumbunya gitu. Jadi dia tuh satenya nggak langsung dipanggang. Terus dicelup dulu. Celup di kacang, kecap. Ada apa ini tadi dulu lihat? Kacang, kecap. Ada wangi-wangi bawang putih juga nih kayaknya. Wah, wangi. Ada merica, wangi. Dan dia tuh kacangnya andalan juga di sini. Karena dia sehari bisa kayak 2-3 kilo gitu katanya. Buat sate kacangnya doang. Jadi gue nanya-nanya. Oke, next. Next. Nek Carlos. You're my man. Makan, cuy. Oke. Ini lebakannya. Yang paling dosa. Wah, gila sih. Ini gue nggak kuat lihat ya. Ini dosa besar. Oh my God. Isinya jeruan ya. Aduh, panas ya. Tidak, 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 tidak. Ini pakai ini. Ini double. Double bowl. Yeah. Oh my God. Isi jeruan semua. Waduh. Ini bahaya. Yang dosa itu memang enak, saudara-saudara. Yang dosa itu memang enak ya. Lu mampu ngakuin dosa. Enggak, enggak. Tadi kan kata lu banyak melakukan dosa. Sekarang yang dosa itu memang enak. Cuma belum dijelaskan. Dosa apa yang kita bicarakan. Tapi memang ini dosa kan. Ini jeruan semua. Lemak-lemak. Betul. Dosa itu ketika kita sudah melampaui limit kita. Oh gitu ya. Ketika kita masih tahu limit kita. Itu enggak dosa. Oh gitu. Berarti ini masih limit kita kan. Berarti belum dosa. Limit. Enggak usah dihabisi bagi-bagi. Oke. Gue makan ya. Gak sok mangga. Bagian. Waduh. Ada usus ya. Ada babat. Ada hati. Hati. Kacau hati. Enggak kan. Tadi udah mau dosa. Sekarang bicara hati. Ini kayaknya nih lama-lama nih. Makanya bakalan cerita nih. Ada apa sebenarnya? Gak. Gue suka aja. Nge-teasing deri. Silahkan. Ini hati ya. Babat. Gue sebenarnya kurang suka jeruan kambing. Ini empa nih. Usus. Oh ususnya masih gede-gede banget. Iya. Ayo makan. Mantap. Bip. 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 Itu masuk blooper. Mantap. Khususnya. Hmm. Udah ngalot lagi. Serius. Gue tuh. Sumpah ya. Gue tuh kurang suka sama jeruan kambing. Gue kalo jeruan sapi masih oke. Walaupun udah ngurangin. Tapi jeruan kambing tuh gue agak-agak. Soalnya agak trauma. Waktu itu pernah makan jeruan kambing. Terus kayak terlalu strong gitu. Hmm. Kayak makan sop kaki. Baunya. Iya. Sekarang gue coba. Gue coba pilih-pilih dulu. Nah babat. Karena gue suka babat. Pilih babat. Pilih babat sama usus. Oke. Wah. Lihat. Babat-babat usus. Sumpah ini. Oh my goodness. Disini gue. Wow. Lihat. Ini kita makan di gang. Tapi sensasinya sensasi kelas ini. Bintang 5 lewat. Oh wow. Lihat. Gila dong. Usus dan babat. Ayo makan. Hmm. Hmm. Ini kalau yang di rumah. Gila banget sih gue aja. Malah itu langsung lah. Wow. Enak kan? Dia gak ada bau-bau gitu loh. Iya. Wow. Ini. Sumpah. Gue tuh. Sumpah gue gak. Gue agak gede-gede kan seribas ngeliat ini. Aduh kan. Takut bau ya. Apalagi babat kan basicnya bau-bau. Iya kan. Cuman disini tuh sama sekali gak bau. Karena udah. Si aromanya tuh udah bener-bener. Nyelimutin si. Bau-bau jeruan gitu. Rampaknya kencang banget sih. Cuman tinggal sih teksturnya aja ya. Kenyal-kenyal. Wow. Ya gue mix banget man. Dan ini kan siap-siap aja kalau makan disini. Kena asup gitu kan. Iya. Cuman ini adalah. Asup kenikmatan. Jadi karena lokasinya tuh ada di gang belakang kantor. Enggak. Mainstream sama sekali. Dan tau gak dia udah buka berapa lama? Enggak. 20 tahun. Masa? Iya. Damn. Makan dulu ya. Mantap. Gila. Akhirnya gue ngeliat makan Magda. Aslinya memang rakush. Enggak. Enggak. Enggak rakush. Makan cantik. Makan cantik tapi makan tinggi. Itu mencoba. Peace. Peace. Gak rakush. Peace love and go. Alright. Ini gue cobain acar. Karena acar bisa menetralkan ya. Ya coba. Kalau acar yang bagus itu ada manisnya. Ada asemnya. Terus crunchy. Kita cobain. Pake nasinya sedikit. Ayo makan. Enggak boleh. Udah ada. Kuh. Kuh. Udah juga udah ada. Udah juga udah ada. Udah juga udah ada. Udah ada. Udah ada. Ya ampun Tuhan. Enggak ada apa-apa. Ini harus diluruskan juga di sini. Iya dong. Bikin klarifikasi. Iya bikin klarifikasi. Gue sama next tuh gak ada apa-apa. Seriusan gaji. Bro banget. Brosis doang. Enggak. Apakah gue akan melihat perubahan. Next Carlos akan di highlight juga. Dan pake baju-baju. Enggak gini loh. Orang-orang pada komen. Kayak ke Magda kenapa sih ini banget. Kayak glendotan banget sama next. Nah. Lu kalau ngelihat next. Pinginnya tuh. Gitu kan. Bener-bener. Itu gak cuma Magda sih. Gue kalau depan next aja. Gue glendotan. Karena enak banget. Sumpah. Bukan berlakunya doang. Kocak dengan mukanya. Iya. Karena ini tuh kocak semua gitu. Pingin. 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 Jadi di sini. Selain kami ada juga ayam. Dan sapi. Ini apa? Ini adalah. Tongseng kering sapi. Oh. Dia warnanya lebih gelap ya kuahnya ya. Betul. Karena dimasaknya lebih lama lebih. Lebih dark. Ini banyak banget koalnya nih crunchy-crunchy. Mantep. Kita cobain yuk. Yuk. Pedasnya enak eh belakangan. Gue makan cabai rawit. Oh makan ini doang. Oke. 1, 2, 3. Ayo makan. Ini rasanya lebih mild ya. Manis. Terus banyak banget crunchy-nya. Gue suka sih. Lebih dominan manisnya sih ini. Ini wow. Crunchy. Kalo koalnya ini manis-manisnya keluar gitu ya. Akhir-akhir koalnya. Oh yes. Jadi ini kombinasi kita cocok banget sih. Ada yang gurih banget. Dan jeruan-jeruan. Ada yang smokey. Caramelize dari sate. Sate. Ada yang manis. Crunchy sayuran. Wah gila. The best makhluk. Pilihan dunia. Gila. Menakjubkan ini. Oh. 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 Oh disini yang paling lo suka emang? Tongseng kambing Tongseng ya? Gila sih, itu tongsengnya rempahnya tuh kuat banget Dijadikan yang lain, rasa yuri, pedes, manis Semuanya tuh dapet gitu Setuju, gue juga sama tongseng kambingnya Dia dari manisnya pas, ada sedikit pedesnya Terus gurih, dagingnya empuk Nah itu sama makan semua, thank you banget udah ngikutin episode kita kali ini Kalian jangan lupa untuk like dan subscribe di Youtube channel ini Kalian juga like dan subscribe di channel Magda Tapi jangan udah banyak, banyak banget Bentar lagi 1 juta Dan jangan lupa juga, molo instagram emg dalenav ya Instagramnya juga, jangan udah banyak Tapi gue banyak belajar dari Magda tentang instagram Perbanyak video gitu ya Sampai jumpa di episode berikutnya Bye Tongseng berapa harganya? Tongseng klasmasi 22 Kalo tongsengnya aja? 18 18 ribu udah dapet tongseng yang mantap Terus kalo gule? Gule sama 18 18 Sate kambing? Sate kambing 30 Oke, sate kambing 30 Tongseng 18 Gule 18 Mantap Dan disini gila Walaupun tempatnya sederhana kita bisa bayar pake HP atau pake gopay Potongan pake gopay Kan ada lagi ada ini Bu, berapa nih bu? Minum Berapa? Lagi ada cashback dulu 50%? Sari kambing 30 Asal Rugby an